Hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur to Indonesia Salam pecinta catur salam genis unasumus kita satu keluarga Teman-teman kembali lagi pada kesempatan ini kita mengulas partai yang lalu yaitu fight kandidat 2020 Dimana sembari kita menunggu tentang kelanjutan nantinya setelah covid ini Maka kita mencoba untuk memperlihatkan kepada anda Semua tentang permainan yang sudah dilakukan dari ronde 1 sampai ke 7 Dan pada kesempatan ini kawan-kawan saya akan menunjukkan kepada anda permainan antara Fabiano Caruana menghadapi Kiril Aleksenko pada ronde kedua fight kandidat 2020 Ini merupakan salah satu partai terbaik Fabiano Caruana 2020 saat ini Maka dari itu tetap di catur to Indonesia Baiklah teman-teman kita langsung ke permainan disini Fabiano Caruana Pecatur hebat Amerika Serikat sebagai pemegang putih memulai langkah dengan D4 Dan hitam membalas kuda ke F6 sehingga menciptakan permainan India C4 E6 kuda ke C3 gajah ke B4 Memaku kuda F3 sesuai mainline dengan harapan memajukan pion Ke E4 D5 menukarkan pion pusat A3 A3 mengusir gajah dan pada posisi ini biasanya juga ada pilihan hitam menukarkan gajah Namun Aleksenko lebih memilih mundur gajah ke E7 E4 Dan diterima oleh hitam C5 Lagi-lagi menawarkan pertukaran D5 tidak menerima tentunya Sehingga Hitam menerima pertukaran pion Dan melakukan rokade saya peraja Yaitu dengan Rencana ke depan Mengaktifkan benteng Putih melanjutkan dengan gajah ke E2 Benteng ke E8 Kuda ke F3 Melakukan rokade saya peraja Antinya dari putih Gajah ke G4 Memaku kuda Rokade saya peraja sesuai rencana Kuda ke D7 D6 Lihat teman-teman Ini merupakan Suatu langkah Bagus dari Fabiano Caruana tahun ini Dan gajah Mundur ke F8 B3 Mengancam gajah Gajah mundur ke H5 Kuda ke B5 Untuk menempatkan Posisi kuda di petak Idealnya Yaitu petak C7 Mengancam Salah satu benteng Sehingga benteng ke E6 Mengancam pion Pada posisi ini Jika Kuda ke C7 Sesuai rencana Maka ini pilihan yang salah Dimana benteng memukul pion Mengancam menteri Oleh karena itulah Teman-teman Pada posisi ini Terlebih dahulu Putih Gajah ke F4 Melindungi pion Dan hitam Melanjutkan dengan Mengusir kuda Sehingga sesuai rencana Kuda ke C7 Mengancam salah satu benteng Benteng ke E4 Mengancam gajah Pada posisi ini Putih tidak langsung terburu-buru Memukul benteng Belainkan menyelamatkan gajah Yang penting Benteng ke C8 G4 Mengancam gajah Pada posisi ini Hitam menukarkan perwiranya Dimana Ketika Hitam Mencoba menyelamatkan gajah Semisal ke G6 Maka ini merupakan Pilihan yang lebih buruk Dimana setelah Gajah ke D3 Maka Benteng Terancam Dan semisal Benteng ke E3 Maka gajah Memukul gajah Dipukul kembali oleh hitam Menteri ke D2 Dan ada kemungkinan Benteng hitam Pastinya terjebak Dan ada pengembangan Inisiatif yang sangat banyak Dari putih selanjutnya Oleh karena itulah Pada posisi seperti ini Alet Senko Memilih pilihan yang lebih tepat Dengan menukarkan Gajahnya Dengan pion Pada posisi ini Benteng memukul pion Dengan tempo Melakukan skak Merupakan pilihan yang cukup bagus Namun Hitam lebih memilih Memukul menggunakan kuda Gajah ke D3 Mengancam benteng Dan Alek Senko Tidak menyelamatkan Bentengnya Melainkan memukul gajah Dan mengancam benteng putih Kembali Pada posisi ini Fabiano Caruana Melakukan langkah terbaik Dengan memukul benteng Coba kita lihat Bagaimana jadinya Jika pada posisi ini Raja memukul kuda Maka otomatis Kejadian yang fatal ya Karena jelas Gajah hitam Memukul pion Skak Dan Kuda akan hilang Dan apabila juga Pada posisi seperti ini Kuda memukul puda Maka jelas Menteri Skak Dan lihat teman-teman Petak putih terbuka Dan ini Menciptakan inisiatif Yang banyak ke depan Dari hitam Oleh karena itulah Putih memilih langkah Yang lebih baik Yaitu dengan Gajah memukul benteng Kuda memukul benteng Menteri memukul kembali Gajah memukul pion Mengancam kuda Dan kuda mundur Ke D5 G6 Menteri GH3 Pada posisi ini Tidak bisa sembarangan Hitam langkah Sehingga hitam Dengan raja KG7 Menempatkan posisi raja Di peta aman Jika semisal Langkah sembarang B5 Maka ini merupakan Pilihan yang fatal Karena di posisi ini Fabiano Caruana Menciptakan suatu trik Coba teman-teman Apa langkah terbaik Putih pada posisi ini Ya benar Dengan onggul perwira Memukul kuda Dan setelah Menteri memukul Kuda ke F6 Skakster Maka jelas Putih sangat unggul Oleh karena itulah Pada posisi seperti ini Rajah ke G7 Permainan berlanjut Dengan rajah ke H1 Menempatkan posisi benteng Di G1 Kuda ke E5 Kuda ke H4 H5 Benteng KG1 Sesuai rencana Gajah ke F8 Kuda ke F4 Kuda ke G4 Dan pada posisi ini Putih memainkan Langkah yang bagus Dan berani Dengan kuda Memukul pion Skak Dan setelah pion Memukul Gajah ke F5 Mengancam benteng Dan kuda Pada posisi ini Bagus juga sebenarnya Yaitu dengan kuda Ke F5 Skak Semisal Raja berpindah ke F6 Benteng ke F1 Ada ancaman Open Skak Dan jelas Pada posisi ini Hitam sangat terkekang Namun Fabiano Caruana Tentunya memilih Langkah yang lebih pasti Yaitu Gajah ke F5 Permainan berlanjut Dengan Gajah ke E7 Mengancam kuda Gajah memukul kuda Dan pion memukul Menteri memukul Skak Dan pada posisi ini Jelas Apapun yang dilakukan oleh Hitam Sudah mengalami kekalahannya Jika Raja berpindah ke F8 Maka akan skak Oleh karena itulah Disini Hitam mencoba Dengan Gajah menutup Dan setelah Menteri ke H5 Kiril Aleksenko Menyerah Karena jika Pada posisi ini Hitam mencoba Menyelamatkan Gajah Dengan F6 Maka kuda ke F5 Skak Raja berpindah ke F8 Menteri ke H8 Skak Raja berpindah ke F7 Menteri ke H7 Skak Raja ke F8 Menteri G7 Skak Raja ke E8 Maka benteng Ke H1 Skak Jelas Hitam terkurung Tidak ada langkah Selain Memberikan perwiranya Dengan gratis Dan menciptakan Skak Skak Bagaimana teman-teman Partai Indah Dari Fabiano Caruana Tahun ini Semoga Menginspirasi Bagi kita Dalam bermain Catur selanjutnya Dan seperti biasa Teman-teman Sebagai bahan Latihan Bagi kita Kami selalu Memberikan pajal Selamat menjawab Melalui kolom komentar Ini dia Teman-teman Pajalnya Hitam melangkah Dan 5 langkah Skak Mat Tuliskan di kolom komentar Dan kita akan Mengambil komentar anda Bagian benar Sehingga semua Sahabat pencipta Catur Mengetahui Baiklah teman-teman Demikianlah Partai sederhana hari ini Dari Catur Talk Indonesia Jika kawan-kawan Menyukai video Catur seperti ini Silahkan beri like ya Dan juga subscribe Teman-teman Sehingga anda Tidak ketinggalan Informasi dari kita selanjutnya Dan jika ada Saran selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan kita akan Dengan senang hati Membaca komentar anda Mari Tetap kita dukung Percaturan kita Indonesia Yang semakin jaya Salam Catur Talk Indonesia Sampai jumpa Pada video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax